Nah kita sudah di aplikasinya, ini ada volume, ada bass, ada treble Sekarang kita akan coba kendali kontrol volume Nah jadi kecil kan Halo teman-teman semua berjumpa lagi Nah di video kali ini kita akan review satu speaker aktif Yang kalau sebelumnya teman-teman mungkin sudah lihat Di video sebelumnya saya dikirimi barang dari Bismarck Indonesia Jadi di video itu saya unboxing semua barang-barang yang dikirim oleh Bismarck Indonesia Dan di video kali ini saya akan review salah satu produk yang menjadi unggulan dari Bismarck Indonesia Yaitu speaker aktif dari mereka Dan ini dia barangnya Nah bocoran biar teman-teman bisa nonton Memang harus nonton sampai akhir video Karena speaker ini canggih Katanya bisa kontrol lewat Android Jadi bisa download aplikasi di App Store Kita akan coba bagaimana cara mengkoneksi Dan mengkontrol speaker ini lewat handphone Android teman-teman Simak terus video ini sampai habis Dan kita langsung ke speakernya sendiri Ini adalah speaker dari Bismarck Speaker aktif serinya BX12 A15 Nah secara umum sebelum kita ke spesifikasi Kita bahas dari bodinya terlebih dahulu Nah kalau bodinya plastik Seperti biasa speaker-speaker aktif pada umumnya Yang range harganya bisa dibilang murah Ini bahannya plastik Dan di depan ada grill Terus disini ada sticker Bismarck Disini juga ada logo Bismarck Dan dia untuk bobotnya sendiri Lumayan ringan juga speaker ini Nah dan di belakang dia nanti ada roda Nanti saya akan kasih tau Nah speaker Bismarck ini adalah aktif speaker Jadi two-way Ada tweeter dan ada woofer Kalau di manual booknya dia tulis Ini 15 inch untuk woofernya Terus dia two-way Terus frekuensi respon di 40Hz Sampai dengan 20kHz Lumayan luas juga frekuensi responnya Dan ya Dia bisa XLR Bisa jack RCA Setelah ini kita akan lihat Bagian belakang dari speaker ini Fitur-fitur apa saja Ada berapa input, berapa output Dan kelebihan-kelebihan dari speaker ini Dan yang paling penting yaitu Bisa kontrol Android Mari kita lihat sama-sama bagian belakang speaker Bismarck BSX-12 A15 ini Nah teman-teman ini bagian belakang dari speaker Bismarck BSX-12 A15 Seperti ini Kita bahas dari fitur-fiturnya dulu Tombol-tombolnya dulu Jadi ini adalah speaker aktif Speaker aktif Dan dia 15 inch Sekarang kita ke bagian atas Jadi dia tulis disini USB digital player Jadi ini untuk panel pertama ini adalah Panel untuk kita Mengatur Bluetooth Karena speaker ini bisa Bluetooth Bisa USB Dan bisa juga SD card Jadi kita bisa play lagu lewat Bluetooth Koneksikan ke handphone Bisa colok USB dan SD card Disini ada display Nanti setelah kita nyalakan Saya akan jelaskan Dan ada tombol-tombol disini Ada tombol mode Tombol mode ini fungsinya Kalau kita mau koneksikan Bluetooth Mau mode Bluetooth Mode USB Atau mode SD card Ada next preview Atau volume down Volume up Dan ada shuffle Dan ada play Stop Dan scan Oke itu yang panel pertama Sekarang panel kedua Nah di panel kedua ini Dia ada inputnya Jadi yang pertama Dia ada input microphone Microphone 1 Dengan tipe jack XLR Terus dia ada input microphone 2 Dengan tipe jack Akai Atau TRS Jadi speaker ini ada 2 input Input 1 Input 2 Di sebelah sini ada knob 1 Untuk volume level dari mic 1 Dan ada knob mic 2 Untuk level Untuk input mic 2 Nah di sebelah kanan ada 5 band equalizer Untuk masternya Jadi kita bisa menge-ecky lagi Hasil suara dari speaker ini Jadi ada 5 band equalizer Yang bisa kita atur Sesuai dengan Selera kita Oke Kita bergerak ke bagian bawah Disini ada Line out RCA Jadi ada Fasilitas RCA nya juga Ada switch Line dan MP3 Jadi kita bisa pilih Line atau MP3 Sebagai sumber suaranya Nah kemudian di sebelah kanan Ada mic priority Ini fungsinya Ini salah satu keunggulan juga Dari speaker ini Ketika kita menyalakan mic priority Kita tekan on Dan itu fungsinya Kalau kita lagi putar lagu Play lagu Dan tiba-tiba kita berbicara di mikrofon Maka suara lagu itu Akan menjadi pelan Dan prioritas utama adalah Di mikrofonnya sendiri Nah disini Ada 3 knob juga Ada master volume Di bagian master Untuk volume keseluruhan Dan ada line MP3 level Jadi untuk volume lagu tadi Yang disini Yang di atas Ini volume lagunya Yang kita bisa pilih Mau MP3 nya Bluetooth dan USB SD card Atau mau lainnya Lain yang ini Oke Ini adalah Yang merah Nah ini yang merah Yang sangat juga Dibutuhkan oleh teman-teman Yang mungkin suka karaoke Dia ada built-in efek Yaitu efek echo Untuk mikrofonnya Jadi ini ada efek Nanti di akhir video Kita akan coba Hasil suara dari speaker ini Dan cara Mengkontrol Dari aplikasi Android Nah disini ada Pendingin powernya Terus disini ada logo Bismarck Disini ada Ada switch on off Dan ini lagi dia teman-teman Salah satu fitur juga Yang bisa dibilang Ada di Bismarck seri ini Jadi kita bisa menggunakan Speaker pasif tambahan Nah speaker pasif tambahan Untuk speaker ini Jadi dia bisa kita menggunakan Speaker pasif tambahan Namun spesifikasi speaker pasif tambahan Ada di manual booknya Berapa watt yang bisa kita pakai Atau kemampuan dari power dan speaker ini Dan yang paling penting Dia sudah SNI Standar Nasional Indonesia Jadi produk ini sudah tidak diragukan Dan sekarang langsung saja kita nyalakan Ini saya akan nyalakan Teman-teman akan lihat displaynya di atas Oke ini on off nya Nah Nah saya sudah nyalakan Disini ada display Dan ini ada radio juga ternyata Nah ada radio juga Kita bisa Scan radio mungkin disini Coba Oh ini scan Scan radio Coba Nah jadi dia radio Ini dia lagi mencari frekuensi radio Oke Jadi speaker ini Ada radio nya juga Nah kalau untuk ke mode bluetooth Kita pencet mode Ini untuk mode aux Untuk yang disini Yang input nya Terus yang selanjutnya Ini ada mode bluetooth Nah ini mode bluetooth nya Kita bisa mengkoneksikan speaker ini ke handphone Oke Sekarang kita coba Dan teman-teman dengar hasil Kualitas suara dari speaker ini Saya pertama akan coba colok mic Mikrofon Disini saya juga pakai Saya akan coba pakai mikrofon ini Dari Bismarck juga BM55 Nah ini mikrofon nya Saya akan coba pakai mikrofon ini Dan teman-teman dengar hasilnya Dan di akhir video saya akan kasih tau harganya Dan cara Mengkontrol speaker ini Lewat android Oke Langsung saja Kita coba hasil suara dari speaker ini Mari kita ke bagian depan lagi Let's go Check one Test one Check one Nah teman-teman Sekarang saya sudah pakai mikrofon Bismarck Yang ini BM55 Saya sudah Colok ke speaker ini Speaker aktifnya Bismarck Dan posisi Untuk EQ nya Di flat Terus volume mikrofon nya Ini Posisinya di jam 1 Master volume nya Di jam 12 Nah mungkin saya coba tambah master volume nya sedikit Biar agak jelas dengannya Check one Check one Check one Check one Check one Check Nah Sekarang ini master volume ada di jam 1 Dan Volume dari mikrofon ada di sekitar jam 1 Jam 2 Nah sekarang saya akan coba Efek Built in efek yang ada di speaker ini Yaitu Echo Atau Eho Teman-teman dengar sama-sama Check Wah Nah ini Efek Eho nya Dan buat teman-teman yang suka karaoke Ini menjawab semua kebutuhan karaoke teman-teman di rumah Karena kalau karaoke biasanya kita membutuhkan efek reverb Eho dan sebagainya Oke Sekarang saya akan jelaskan Cara kita mengkontrol speaker ini Menggunakan handphone android Tapi sebelum itu saya akan playback lagu Dan teman-teman juga dengar hasil Eho Suara dari speaker ini Saya akan coba playback lagu Tunggu sebentar Nah ini Saya akan coba playback lagu Jadi disini ada lagu Saya sudah koneksikan Handphone ini di bluetooth Eh handphone Speaker ini di bluetooth handphone ini Nah Nanti teman-teman bisa dengar hasil dari speaker Bismarck ini Oke Kita play lagu dulu Check one Nah saya sudah play lagu Dan teman-teman dengar hasilnya seperti apa Untuk volumenya ada di jam 12 Untuk MP3 nya Eki nya ada di flat Dan teman-teman dengar hasilnya seperti apa Dan teman-teman yang associkel Sebagai lagu Cópa Soap Entanda Terima kasih telah menonton 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 Contohnya ini Nah Sekarang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton